I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more Gazeta dello Sport melaporkan bahwa kemarin Inter dan agen Alejandro Camano telah menyelesaikan detail akhir untuk perpanjangan kontrak Lautaro Martinez Kapten Nerazzurri akan menandatangani kontrak baru hingga tahun 2029, dan dia akan mendapatkan 9 juta euro per musim ditambah bonus, yang memungkinkannya mencapai angka 2 digit Lautaro akan menandatangani kontrak barunya sebelum Copa Amerika berakhir I don't never slow up, no I don't take shit, I got no more FC Inter News melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Inter dan Genoa sedang menyelesaikan transfer Josep Martinez ke Inter Pada akhirnya, meski sudah lama mendekati Bento Krepsky, manajemen Nerazzurri memutuskan untuk memilih Josep Martinez sebagai wakil Jan Sommer dan starter Inter di masa depan Tak banyak waktu tersisa hingga negosiasi selesai, klub Nerazzurri telah mempercepatnya dengan bertemu Genoa beberapa kali pekan ini dan ada kesepakatan mengenai valuasinya antara 15 hingga 18 juta euro, meski di Viale della Liberazione juga mempertimbangkan berakhirnya kontrak antara satu tahun, mereka tidak ingin berinvestasi lebih dari 10 sampai 12 juta euro tunai Sisanya akan diselesaikan oleh rekanan teknis dan Genoa harus memilih di antara beberapa profil yang tersedia, seperti Martin Satriano, Gaetano Oristanio, Mattia Zanotti dan Sebastiano Esposito Dan menurut Sky Sport, hipotesis yang paling mungkin, mengarah ke Martin Satriano yang merupakan profil yang disukai Genoa Tutosport melaporkan bahwa ada ruang optimisme antara Simone Imzaghi dan Inter terhadap solusi positif negosiasi perpanjangan kontrak Namun, pertemuan ketiga masih diperlukan, detail mengenai masalah tenggat waktu hingga 2027 dan cara memicu bonus masih perlu diselesaikan Gazetta dello Sport melaporkan bahwa para manajer Inter kini telah memasuki ide menjual Valentin Carboni untuk mendapatkan uang tunai yang berguna baik untuk pasar transfer masuk maupun untuk tujuan sang pemain Target utama Inter adalah Albert Gudmundson yang disukai karena usianya relatif muda, fisik yang solid, berpengalaman internasional, mampu membuat perbedaan dan juga fleksibel Coriri dello Sport melaporkan bahwa Batson akan menjadi sponsor utama Inter musim depan Namun pekerjaan Inter untuk aspek sponsor belum berakhir, kemajuan juga sudah terlihat untuk menentukan penamaan merek baru pusat olahraga Apiano dengan BPER dan tim Federico Pastorello di luar markas Inter kepada FC Inter News mengatakan, Stefan de Vray mempunyai minat dari beberapa klub penting di Belanda, tapi dia masih melihat dirinya 100% di Italia dan di Inter Tentu saja, masa depan kita tidak akan pernah tahu, tapi saat ini kita tentu saja mempertimbangkannya di Inter untuk musim depan Mehdi Taremi benar-benar ingin memulai Saya adalah perantara dalam negosiasi, dia bukan klien saya, tapi saya yang menemukannya Dia pasti akan beradaptasi dengan sangat baik, dia juga akan menjadi kejutan yang indah untuk para penggemar Saya disini juga untuk Kotarski, seorang keeper muda yang sangat kuat Namun Inter sudah memiliki nama yang mereka yakini, tapi Kotarski bisa menjadi alternatif yang valid Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano kepada Tutto Mercato Web berbicara tentang perpanjangan kontrak kliennya dengan mengatakan Semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah Keinginan Lautaro untuk bertahan sangat menentukan, saya bekerja untuknya, keputusan pemain selalu sangat penting bagi saya Dilansir FC Inter News, kemarin Enzo Rayola berada di markas Inter Sang agen membahas berbagai topik, mengusulkan beberapa pemain muda ke manajemen Viale della Liberazione dan kemudian membahas Stefano Cokci, back sayap U19 yang akan memperbarui kontraknya dengan Nerazzurri Namun, tidak ada referensi tentang Andrea Pinamonti yang baru-baru ini dikaitkan dengan Inter Fabio Galante kepada Tutto Mercato Web mengatakan, di Inter fondasinya sangat bagus dan memperkuat tim tidaklah mudah Yang penting adalah tidak menjual siapapun dan juga pemilik baru memberikan kesinambungan terhadap hal-hal baik yang dilakukan oleh Steven Zhang Penanda tangan antara Remy dan Zilienski luar biasa, dan pembaruan kontrak Barela menjadi sangat penting Barela sudah menjadi idola para penggemar serta menjadi referensi bagi semua orang Dia bisa menjadi simbol, dan menjadi seperti itu di Inter adalah hal yang sangat menyenangkan Jaka Bijol bisa masuk skuad Inter, dia kuat secara fisik, memiliki kecepatan dan juga teknik Dengan tiba di Pinetina, pemain seperti dia bisa berkembang lebih jauh lagi dengan melakukan kontak dengan banyak pemain besar Tutto Sport melaporkan bahwa mantan pemain Inter, Stefan Jovetic yang tersedia dengan status bebas transfer merupakan kejutan berbiaya rendah bagi Komo Dan Komo dipercaya akan mencoba mengajukan tawaran pertama mereka dalam beberapa minggu ke depan Sky Sport melaporkan bahwa Union Berlin telah menolak tawaran resmi pertama Bologna untuk mantan pemain Inter, Robin Gosens Proposal pertama Bologna adalah pinjaman dengan hak beli, namun formulanya tidak meyakinkan Union Berlin Bologna dipercaya akan mengajukan proposal baru kepada Union Berlin Keinginan Bologna untuk merekrut Gosens diperkuat oleh lampu hijau dari Gosens yang ingin kembali ke Italia Tutto Sport melaporkan bahwa keeper Sampdoria yang dipinjamkan ke Inter, Emil Audiro ditakdirkan untuk kembali ke Sampdoria Namun dia tidak akan bertahan di sana, dia akan bergabung dengan Komo Sampdoria akan mengumpulkan sekitar 6-7 juta euro dari penjualan keepernya itu Tutto.com melaporkan bahwa pemain Inter, Francesco Nunziatini yang dipinjamkan ke klub seri C Torres berpeluang bertahan di sana setelah masa pinjamannya berakhir pada tanggal 30 Juni nanti Negosiasi sedang berlangsung antara Torres dan Inter untuk kepindahannya secara permanen dengan persentase yang menguntungkan Nerazzurri pada penjualan kembali di masa depan Sky Sport melaporkan bahwa Venetia yang baru promosi ke seri A mengincar talenta kelahiran 2002 milik Inter, Gaetano Oristanio yang kembali dari masa pinjamannya di Kaliri Akan ada pertemuan pertama antara kedua pihak untuk mencoba memulai negosiasi mengenai pembelian kembali Oristanio di masa depan Dilansir Gianluca di Marzio.com, tawaran dari Lugano telah tiba untuk back Inter yang baru saja menyelesaikan petualangannya di San Gallo, Mattia Zanotti Lugano menawarkan sekitar 1,5 juta euro kepada Inter, dan menurut Di Marzio, masih ada jarak antar pihak Sementara itu, Atalanta memutuskan untuk tidak menggunakan hak penebusan pinjaman Emil Hollam Dengan demikian, Emil Hollam akan kembali ke Spezia dan akan menjadi peluang transfer yang menarik FC Inter News mengabarkan bahwa setelah mengakhiri pengalamannya bersama Marco Baroni Hellas Verona meresmikan kedatangan Paolo Zanotti sebagai pelatih baru mereka Paolo Zanotti telah menandatangani kontrak dengan Hellas Verona berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan Corriere dello Sport membenarkan rumor pasar transfer kemarin yang menyebutkan bahwa Inter hampir mencapai kesepakatan dengan klub Slovenia, Dom Zale untuk gelandang serang berusia 18 tahun, Luka Topalovic Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!